Intro Terjumpa lagi teman-teman Kali ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda sebuah contoh praktek Surat invoice berdasarkan billing rate ya Berdasarkan billing rate Apa itu billing rate? Ialah biaya langsung personil Dalam posisi Arstek Madia untuk perencanaan tradisien rumah tinggal Berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan Tidak perlu saya jelaskan untuk kepala surat maupun kalimat pengantarnya ya Saya langsung saja ke tabel billing rate-nya ya Mungkin ada di benar Anda ngapain gitu ya Konsumen diberi atau klien diberi orang yang tabel sedetil ini Nah, sebetulnya alasan saya adalah Saya ingin mencoba mempraktekan billing rate gitu kan Karena saya mendesain terlebih dahulu Kemudian invoice-nya belakangan atau harga deal-nya tidak di depan Karena kebetulan konsumen ini adalah Agat gitu ya Jadi selama ini prosesnya menggambar dulu sampai dengan Akhirnya teman saya ini ngerasa ngeenak gitu ya Apalagi sebenarnya kalau teman Tidak perlu billing rate gitu ya Langsung aja bilang sekian Sudah setuju gitu ya Tapi tidak begitu Saya ingin membuat sesuatu yang mendasar Yang lebih berargumen Yang suatu saat nanti bisa saya pakai lagi gitu ya Sebagai dasar untuk mengajukan invoice gitu ya Nah Jadi ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan Ada sembilan kolom Kolom pertama tentang produk desain Kolom kedua tentang tanggal kirim Yang perlu saya canggungkan untuk mengingat ya Kolom ketiga tentang waktu yang dibutuhkan untuk produksi Dari tiap-tiap lincian produk desain ini Nah Kolom keempat adalah jumlah jam dalam satu bulan Kolom kelima tentang waktu Yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah jam dalam sebulan Kemudian kolom keenam Menman versi inkindu tahun 2019 Kemudian kolom ketujuh indeks versi sendiri Kolom ke delapan Menman Hasil dari Menman versi inkindu kali indeks versi sendiri Paling kanan tentu jumlahnya Iya Nah Contoh nih ya Nomor satu aja Produk desainnya adalah File gambar denah Dikirim tanda tanggal 30 Januari Waktu yang dibutuhkan 3 jam Untuk memproduksi Gambar denah Gambar denah misalnya Nah Dengan membuat Biling read ini Pelajarannya adalah Barangkali anda biasa Hanya mendesain Mendesain saja gitu ya Tetapi tidak menghitung berapa waktu yang anda Anda Belanjakan gitu ya Nah Ada baiknya Schedule itu Anda Susun rapih Langkah lebih baik gitu ya Kembali Agar Lebih Berdasar gitu Kemudian tadi jumlah Dalam satu bulan Kemudian 0,17 ini adalah 3 Dibagi 180 Ya Ini Memannya 23 juta Indeks versi sendiri Tampil indeksnya Kalau Jawa Timur itu 0,8 sekian gitu ya Nah Saya turunkan lagi 0,7 Untuk versi sendiri Sehingga hasilnya Memannya versi sendiri adalah 23 juta Kali 0,7 Sama dengan 16,1 Jadi Jumlahnya Adalah Kolom 5 0,17 Kali 16 16 juta 100 Jadi sama dengan 268 Ribuan Gitu ya Nah Dari Dari 2 sampai dengan 8 Kurang lebih sama Ya Akan ketemu Totalnya 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Juta Pembulatan 3,5 juta Ya Oh ya Jangan lupa Di surat Advice Cantumkan nomor Rekening ya Jadi Agar Klien tidak Bertanya Nomor Rekening Anda Jadi ini menjadi Surat yang Yang Lengkap gitu ya Selembar saja Tapi lengkap Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Salah satu Sumber Rujukan Bagi Anda Yang Berpraktek Arsitektur Atau berpraktek Desain Interior Misalnya Nah Tapi ini Kembali Pada Anda Boleh gunakan Atau boleh mencari Sumber referensi Yang lain Ini hanya alternatif Saja Semoga Bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa